Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendukung Kota Singkawang untuk membuat festival Cap Gomeh ke dunia internasional. Hal ini karena melihat potensi pariwisata Kota Singkawang yang menggeliat apabila perayaan Cap Gomeh berlangsung. Menparekraf Sandiaga Uno menilai keberagaman dan tingkat toleransi yang tinggi menjadi tolak ukur bagi Kota Singkawang untuk menggaungkan potensi wisata Singkawang ke dunia internasional. Saat berkunjung ke Kota Singkawang, Kamis 9 Februari 2023, Sandi mengungkapkan Kota Singkawang memiliki khas tersendiri dibanding kota-kota lainnya di Indonesia. Salah satunya adalah Festival Cap Gomeh yang sudah masuk kalender wisata nasional. Sementara kementerian saat ini terus berupaya mempromosikan potensi wisata Kota Singkawang dengan program yang sudah digagas oleh kementerian. Menurut Sandi, Kota Singkawang yang mendapatkan gelar kota paling toleransi di Indonesia sudah menjadi modal bagi pemerintah untuk dikenal di luar negeri. Sandi berharap ke depan potensi wisata yang ada di Kota Singkawang terus digali dan dipertahankan. toleransi dalam arti keseluruhan. Jadi, kita harus juga mendapatkan semangat, kesatuan, dan untuk kecuali. Dan, kalau saya di Sinekawang ini, saya justru kagum dengan ikhlasan dari masyarakatnya dalam menyikapi perbedaan dan keberagaman terus bersatu. Itu yang menurut saya sangat agungi dan saya salut sama ibu bapak yang merajut ini semuanya. Pemerintah pusat tetap mendukung dengan menggelontorkan dana dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Dika Febriawan, Ruay TV, Muartakan.